Penemuan sebuah jasad membuat kepolisian bingung. Seorang ahli forensik terkenal berasumsi ada maksud dibalik kasus pembunuhan ini. Dia merasa pelakunya ini seperti mengirimkan sebuah pesan. Pesan-pesan misterius itu coba untuk dipecahkan. Dan ketika coba untuk diseridiki, justru malah membuatnya menemukan fakta mengejutkan. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Misteri apa yang terjadi dibalik pembunuhan ini? Dan inilah No Mercy. Di pagi itu, dua orang fotografer menemukan sebuah jasad di tepi sungai. Di tempat berbeda, seorang ahli patologi di kepolisian bernama Profesor Kang menjelaskan bahwa sebuah jasad bisa menguak sebuah kejahatan yang terjadi. Selesai kelas, Kang bilang bahwa dia akan segera berhenti karena anaknya akan pulang dari Amerika. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk. Kang diminta datang ke TKP, tempat penemuan jasad perempuan di awal film tadi. Polisi sudah berkumpul di sana, di mana jasad wanita yang ditemukan keadaannya sudah terpotong-potong. Seorang polisi bernama Soe Young terlihat menggerutu karena dia hanya ditugaskan untuk memasang garis polisi. Rekannya yang melihat Soe Young terus menggerutu memintanya untuk bekerja dengan benar. Jangan sampai ada orang yang masuk dan merusak TKP. Ketika Soe Young meminta orang-orang yang menonton untuk mundur, dia melihat sebuah jejak sepatu. Saat dia akan memotretnya, tiba-tiba seseorang masuk ke TKP. Soe Young langsung menenggurnya dan bahkan mendorongnya sampai terjatuh. Tapi ternyata, orang tersebut adalah Profesor Kang. Soe Young langsung meminta maaf. Profesor Kang bilang dia tidak apa-apa. Profesor Kang lalu ingat bahwa Soe Young adalah mantan anak didiknya dulu di kepolisian. Profesor Kang mencoba melihat jasad wanita itu. Keadaan tangan dan kakinya sudah terpotong. Tapi tangan kanannya belum ditemukan. Jasad tersebut pun dibawa ke ruang otopsi. Identitasnya pun terungkap. Wanita tersebut bernama Enah. Wanita 29 tahun yang bekerja di sebuah bar. Profesor Kang pun bertanya ke Soe Young. Apa yang bisa dia pelajari setelah melihat jasadnya Enah? Soe Young bilang bahwa pembunuhnya ini agak aneh. Dia memutilasi tapi menaruh potongan-potongannya di satu tempat. Seakan memang dia ingin Enah ini segera teridentifikasi. Rekannya yang lain tidak setuju dengan pendapatnya Soe Young dan selalu mencelanya. Profesor Kang lalu meminta semua orang untuk keluar kecuali Soe Young. Berdua dengan Soe Young, Profesor Kang mulai melakukan otopsi. Soe Young hampir muta ketika melihat Profesor Kang mulai memotong daging tersebut. Setelahnya, Profesor Kang mulai menjelaskan hasil temuannya. Tewasnya Enah ini disebabkan karena pukulan benar tumpul di kepala. Ditemukan juga tanah granit di mulut, hidung, dan juga telinga. Di beberapa dagingnya juga ditemukan unsur garam. Jadi ada kemungkinan pelaku ini melakukan aksinya di dekat laut. Senjata yang digunakan pelaku ini panjang dan juga keras. Dan jika dilihat dari tengkorak yang pecah, bisa diasumsikan bahwa Enah ini dipukul ketika dia sedang berlutut. Ketika terjatuh itulah, beberapa tanah granit masuk ke mulut, hidung, dan juga telinganya. Rakan polisi lalu bertanya di mana mereka bisa menemukan kawasan yang mengandung tanah granit. Profesor Kang bilang tanah granit bisa ada di sebuah pabrik semen. Sooyong lalu ingat, ada sebuah pabrik semen yang berada di dekat pantai. Petunjuk baru yang ditemukan polisi, bahwa Enah ini memiliki seorang pacar. Tim dibagi jadi dua. Tim pertama menyusuri pabrik semen tersebut. Dan tim kedua mencari keberadaan pacarnya Enah. Tim kedua ini berhasil menangkap pacarnya Enah dan langsung menggelendangnya ke kantor polisi. Sementara di pabrik semen, pemimpin di sana ragu jika ada pembunuhan di pabrik tersebut karena pabrik itu buka 24 jam. Pemimpin itu malah meminta polisi membubarkan para demonstran yang sedang demo meminta pabrik tersebut untuk ditutup. Tiba-tiba beberapa polisi berhasil menemukan potongan tangan yang dimaksud. Sementara di kantor polisi, pacarnya Enah mulai dimintai keterangan. Pacarnya ini bilang dia sudah lama tidak bertemu dengan Enah. Dan di hari kejadian, dia sedang berada di tempat pacuan kuda. Malam harinya, Soe Yong yang tahu akan sesuatu pergi ke rumahnya Profesor Kang. Soe Yong lalu melihat foto Profesor Kang dan juga anaknya. Profesor Kang bilang bahwa sebentar lagi anaknya akan pulang setelah 13 tahun di Amerika. Soe Yong pun menunjukkan foto tangan yang dia temukan. Dia lalu bertanya apakah Profesor Kang tahu sesuatu. Profesor Kang bilang bahwa Enah ini dibunuh di pabrik semen. Lalu dipotong di laut. Setelah itu dibuang ke muara sungai yang jauhnya 15 km. Pasti ada sesuatu yang coba untuk disampaikan oleh pembunuhnya di tiga tempat tersebut. Karena selalu ada motif dibalik setiap pembunuhan. Soe Yong pun pulang dan mulai menyelidiki ketiga tempat yang dimaksud. Esok harinya, Soe Yong mulai menjelaskan hasil temuannya. Jadi, ada protes besar-besaran yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup terhadap pabrik semen tersebut. Semua ini terjadi karena tercemarnya Sungai Kem. Nah, ketua aktivis di sana yang bernama Lee pernah membuat sebuah buku. Buku tentang Sungai Kem yang merupakan reinkarnasi Venus Dewi Kecantikan. Tapi, pemerintah membangun beberapa tanggul yang membuat Sungai Kem ini terpisah menjadi enam bagian. Nah, hal ini sama dengan apa yang terjadi di jasadnya Enah. Dan di hari kejadian, terjadi bentrok besar-besaran yang membuat aktivitas di pabrik terhenti selama 20 menit. Waktu itu, cukup untuk melakukan aksinya. Ditambah lagi, Lee ini memiliki penyakit polio stadium 4 yang membuatnya agak bungkuk dan menggunakan tongkat. Nah, hal itu cocok dengan jejak kaki yang ditemukan di TKP. Kepala polisi pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lee untuk diperiksa. Lee yang didatangi beberapa polisi terlihat tidak panik. Dia seakan malah siap untuk ditangkap. Sementara, Profesor Kang sudah ada di bandara menunggu kedatangan anaknya. Kembali ke Lee, belum dijelaskan, Lee sudah tahu dia diinterogasi terkait pembunuhan yang terjadi. Soe Yong bilang, dia tahu setelah tanggul itu mulai dibangun, banyak nelayan yang mulai kehilangan mata pencariannya. Ayah dan adiknya Lee bahkan sempat bundir. Sementara di bandara, seorang pria bertopi memberikan sebuah amplop dari seseorang bernama Lee. Amplop tersebut ternyata berisi foto anaknya Profesor Kang yang sedang disekap. Kembali ke Lee, Soe Yong menunjukkan jejak yang ditemukan di TKP. Dan jejak itu jelas milik Lee. Lee malah tersenyum. Dia mengucapkan selamat ke Soe Yong karena berhasil menemukan pembunuhnya. Sementara Profesor Kang mencoba mencari pria bertopi tadi tapi tidak menemukannya. Dia lalu dihubungi oleh Soe Yong yang bilang bahwa dia menemukan pelakunya yang bernama Lee. Profesor Kang terlihat bingung. Dia lalu menghubungi seseorang dan bertanya, kapan sebenarnya waktu anaknya ini pulang? Ternyata harusnya anaknya ini sudah tiba di Korea seminggu yang lalu. Lee dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi dia hanya terdiam sambil terus menatap ke arah jam. Profesor Kang pun datang. Dia segera menemui Lee. Lee terlihat sudah menunggunya. Lee langsung menjelaskan bahwa dia memberikan pesan dibalik pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan. Agar pemerintah ini paham apa maksud dari semua ini. Tapi ternyata hal itu kurang efektif. Makanya dia menangkap putri dari ahli forensik terkenal. Lee memberikan waktu tiga hari ke Kang untuk membebaskannya. Dengan begitu putrinya akan dilepaskan. Kang tentu kebingungan. Apalagi Lee ini sudah mengaku sebagai pelakunya. Dan jika barang bukti gergaji yang dikatakan Lee berhasil ditemukan, kemungkinan Kang bisa membebaskan Lee adalah nol. Tapi Lee tidak mau tahu. Kang disuruh memilih menyelamatkan anaknya atau tidak. Kang pun keluar. Dia berpapasan dengan Soe Yong. Soe Yong bilang polisi sudah menemukan barang buktinya. Tergaji mesin yang digunakan oleh Lee. Profesor Kang segera pergi ke laboratorium untuk mengambil barang buktinya. Dirasa cara itu kurang efektif, Profesor Kang pun kembali ke rumahnya dan langsung melukai anjingnya. Sementara di kantor polisi, Soe Yong diminta untuk mengambil hasil otopsinya. Di waktu yang sama, Profesor Kang mengendap-endap masuk ke ruang laboratorium. Dia berusaha menghilangkan bekas darah di gergaji besi tersebut dan menggantikannya dengan darah anjingnya. Tiba-tiba, Soe Yong datang dan dia meminta laporan otopsinya. Dia juga bertanya, kenapa Profesor Kang ini meminta tes psikiatri untuk Lee. Profesor Kang beralasan, dia agak ragu jika Lee ini pembunuhnya. Apalagi dengan kondisinya yang pincang. Soe Yong juga bilang, bukankah Lee sendiri sudah mengaku. Ditambah lagi, sudah ditemukan bukti kuat. Profesor Kang meminta Soe Yong untuk memeriksa hasil otopsinya sebelum dia melanjutkan kasusnya. Esok harinya, Kang menemui Lee. Dia meminta Lee untuk menelpon anaknya. Lee dengan santainya menelpon seseorang dan memintanya untuk membunuh anaknya Profesor Kang. Kang sangat marah dan langsung menghajar Lee. Tiba-tiba, sebuah telpon masuk. Suara anaknya Kang terdengar dari telpon itu. Profesor Kang akhirnya sedikit tenang. Dia meminta Lee untuk memberitahunya di mana keberadaan senjata yang dia gunakan. Lee malah bilang agar Kang mengingat kembali apa yang dia selidiki. Malam harinya, Kang pun membobel masuk hunianya Enah. Di sana, dia menemukan sebuah kartu nama. Kang juga menemukan bahwa Enah memiliki seorang sahabat. Sahabatnya ini mulai dimintai keterangan. Nah, dari sahabatnya ini, Kang mendapatkan sebuah nama yaitu Byungdo. Pacarnya Enah. Sementara itu, hasil tes darah akhirnya keluar. Soyong kaget. Begitu tahu bahwa darah yang ada di gergaji itu bukanlah darah manusia. Kepala polisi yang mendapatkan laporan tersebut sangat kesal. Dia memerintahkan semua polisi untuk memeriksa kembali pabrik semen tersebut dan juga rumahnya Lee. Soyong diberi perintah untuk mengambil hasil otopsinya. Sementara Profesor Kang mencoba mencari keberadaan Byungdo. Tiba-tiba, Soyong menelpon dan dia bilang bahwa apa yang dikatakan Profesor Kang ini benar. Dan saat ini, kepala polisi sedang memerintahkan anak buahnya mencari senjata yang digunakan oleh Lee. Mendengar hal itu, Profesor Kang bergegas pergi ke rumahnya Lee. Dia segera mencari senjata tersebut. Tapi tidak juga menemukannya. Sampai dia melihat ada sebuah ruangan rahasia di bawah lantai. Di waktu yang sama, Soyong pergi ke rumahnya Profesor Kang. Di sana, dia kaget melihat anjingnya Profesor Kang yang terluka. Kembali ke Profesor Kang, ternyata di dalam ruang rahasia itu tidak ada apa-apa. Profesor Kang mulai putus asa. Sampai dia melihat foto Lee bersama pria bertopi kemarin. Profesor Kang yakin, pasti anaknya bersama pria bertopi itu. Sementara beberapa polisi sudah ada di luar. Profesor Kang langsung bersembunyi. Salah seorang polisi menemukan pisau bedah milik Profesor Kang. Profesor Kang yang kaget, malah tertancap paku di dinding. Tiba-tiba, di luar, polisi menemukan senjata yang digunakan oleh Lee. Sementara Soyong yang berada di rumah sakit mencua bertanya, apakah luka yang ada di anjing ini karena tertabrak. Dokter ini bilang bahwa lukanya seperti sayatan pisau bedah dan tidak di tempat berbahaya. Sepertinya ada unsur kesengajaan di sini. Di tempat berbeda, Profesor Kang pergi ke kantor polisi terdekat. Niatnya, dia ingin mengirimkan fax meminta bantuan temannya untuk mencari tahu orang di foto tersebut. Tapi ternyata, polisi di sana mengenali pria itu. Pria itu bernama Pyong Sik. Dia seorang yatim pihatu yang dirawat oleh ayahnya Lee. Profesor Kang lalu pergi ke rumahnya Pyong Sik. Tapi terlihat, tidak ada siapapun di sana. Sampai Profesor Kang menemukan sebuah ruangan berisi foto-foto dan berita tentang kasus seorang wanita yang diperkaus oleh anak pejabat. Hingga pada akhirnya, gadis itu tewas bundir. Tiba-tiba, Pyong Sik datang. Profesor Kang berusaha mengejarnya. Pyong Sik terus berusaha kabur menjauh. Bahkan Profesor Kang sampai tertabrak. Di saat itulah, Pyong Sik ini mengajar Profesor Kang. Pyong Sik ini bilang, jika dia ingin anaknya selamat, dia harus mengikuti perintahnya Lee. Profesor Kang terlihat sangat putus asa. Sementara, kepala polisi yang melakukan konferensi pers bilang bahwa kepolisian sudah menemukan senjata yang digunakan pelaku. Tapi untuk kepastian selanjutnya, mereka masih menunggu hasil otopsi. Sementara, rekannya Soe Yong terus memarahi Soe Yong karena belum juga mendapatkan laporan otopsinya. Dia lalu meminta Soe Yong memeriksa pisau bedah yang dia temukan di rumahnya Lee. Melihat pisau bedah, Soe Yong jadi ingat perkataan dokter hewan tadi siang. Dia lalu bertanya ke petugas lab, apakah dia tidak meninggalkan labnya sama sekali. Petugas ini bilang, dia sudah tiga hari berada di sana. Tapi dia ingat, di malam itu Profesor Kang sempat menghubunginya untuk datang ke ruangannya. Soe Yong lalu pergi ke ruangannya Profesor Kang dan melihat kaca yang retak serta foto dari Lee. Sementara Profesor Kang menemui Lee kembali. Dia akhirnya paham bahwa motif dibalik ini semua adalah kasus persidangan yang lalu. Saat itu, Profesor Kang berkata jujur atas hasil otopsi yang dia lakukan. Tapi Lee bilang, dia tidak ingin membahasnya. Kang pun bilang, saat ini kepolisian sudah berhasil menemukan senjata yang Lee gunakan. Dengan begitu, akan sangat sulit untuk memanipulasi buktinya lagi. Kang pun menyalahkan Lee karena tidak segera memberi tahu keberadaan senjata itu. Tapi Lee bilang, bahwa dia ternyata salah. Profesor Kang tidak secerdas itu. Sementara di lab, hasilnya menunjukkan bahwa senjata yang ditemukan tidak cocok dengan bekas luka di tengkorak enah. Memang ada bekas darah, tapi darahnya ini berbeda. Kepala polisi yang sudah terlanjur membeberkan beritanya ke media, meminta anak buahnya mencari benda apapun yang sekiranya pas. Mereka akan memenjarakan Lee apapun yang terjadi. Kembali ke Lee sambil menghentakkan tongkatnya ke lantai, Lee bertanya ke Profesor Kang, apa alasan dia membunuh enah. Profesor Kang pun melihat tongkat yang dipakai oleh Lee. Ketika keluar, Soe Young langsung menangkap Profesor Kang karena dia memanipulasi bukti yang ada. Tapi Profesor Kang memohon sedikit waktu karena saat ini anaknya sedang disandra. Jika Lee sampai di penjara, nyawa anaknya akan dalam bahaya. Soe Young yang penasaran mencoba membuka arsip lama. Ternyata adiknya Lee pernah jadi korban pemerkawasan ketiga orang anak pejabat. Tapi karena kurangnya bukti, para pelaku ini dibebaskan. Di saat itu ada seorang saksi, dan saksi tersebut adalah enah. Soe Young langsung menemui Lee. Dia bertanya apakah disandranya anaknya Profesor Kang karena kasus persidangan adiknya Lee dulu. Jika benar, Lee ini sudah berbuat salah. Profesor Kang pasti memberikan kesaksian jujur atas hasil otopsinya. Lee bilang bahwa Soe Young belum tahu seberapa busuknya Profesor Kang. Sementara Profesor Kang, mencoba mencari keberadaan Byung Do pacarnya enah. Dia pun sampai di tempat pacuan kuda dan bertemu dengan Byung Do. Sahabatnya enah dihubungi dan dimintai bantuan. Kembali ke Soe Young, dia yakin dia mengenal baik Profesor Kang. Lee hanya tersenyum. Dia lalu menyerahkan tongkat miliknya. Soe Young pun berpikir, apa maksud dari tongkat ini? Ternyata tongkat itu cocok sebagai senjata yang dikunakan oleh Lee. Sementara Byung Do coba untuk digoda. Setelah itu, Profesor Kang mengambil bekas gelas minumannya. Kembali ke kantor polisi, mereka yang sudah berhasil menemukan senjatanya akan mengumumkan bahwa lilah pelakunya. Soe Young semakin bingung. Tiba-tiba, dia dihubungi oleh Byung Sik yang memberitahunya keberadaan Profesor Kang. Profesor Kang saat ini menerima spermanya Byung Do yang berhasil didapatkan wanita tadi. Profesor Kang lalu memberikannya uang dan dia pergi. Tiba-tiba, Soe Young datang dan menanyakan apa yang ada di botol itu. Byung Sik dari belakang langsung memukul Soe Young dan dia meminta Profesor Kang untuk segera pergi. Profesor Kang bergegas ke ruang otopsi dan memasukkan spermata serta sidik jari tersebut ke jasadnya Ennah. Sementara Lee bilang ke pengacaranya bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu. Kembali ke Profesor Kang, dia langsung menulis hasil laporan otopsinya. Di laporan tersebut, tertulis bukan lilah pelakunya, melainkan Byung Do karena semua bukti mengarah ke Byung Do. Sik lalu beralih di saat persidangan. Ennah saat itu bersaksi bahwa dia melihat adiknya Lee ini bermain dengan tiga laki-laki itu di pantai. Beberapa saat kemudian, dia melihat mereka ini berhubungan. Ayahnya Lee tentu tidak terima. Dia yakin anaknya tidak seperti itu. Profesor Kang pun memberikan kesaksiannya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di itunya adiknya Lee yang artinya mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Karena kesaksian itu, mereka bertiga pun dibebaskan. Kembali ke masa sekarang, esok harinya di jam 7 pagi, didampingi pengacaranya, Lee bilang bahwa dia bukanlah pelakunya. Pengacara Lee ini bilang bahwa kliennya ini terpaksa mengaku karena mendapatkan ancaman. Polisi pun bilang mereka sudah punya bukti kuat yaitu tongkat yang digunakan Lee untuk memukul Ennah. Padahal, tongkat tersebut adalah bagian dari rencananya Profesor Kang. Profesor Kang tahu saat ini polisi sedang kebingungan mencari senjata yang pas. Mereka yang sudah terlanjur bilang ke media pasti akan melakukan apa saja untuk menemukan senjatanya meskipun harus memalsukkannya. Jadi setelah Lee menyerahkan tongkatnya, pihak polisi akan berpikir bahwa itu senjata asli. Di saat itulah, nanti Kang akan punya alasan khusus untuk membebaskan Lee. Dan ketika polisi bilang mereka sudah menemukan buktinya, Lee diminta bilang buat tongkat tersebut bukanlah bukti asli. Polisi disana pun kesal dan hal itu membuat pengacara ini yakin bahwa kerayanya ini mendapatkan ancaman untuk mengaku karena kurangnya bukti. Laporan hasil otopsinya pun masuk yang menyatakan bahwa Lee tidak bersalah. Semua bukti mengarah ke Byung Do, pacarnya Ennah. Akhirnya, Lee pun dibebaskan dan Byung Do juga ditangkap. Lee dicemput oleh Byung Sik, diikuti oleh Kang di belakangnya. Sementara rakannya Soe Yong memberikan berkas kasus persidangan adiknya Lee. Di mana ada dua laporan otopsi yang ditulis oleh Profesor Kang. Pertama, menyatakan bahwa tidak ditemukan kekerasan di tubuh adiknya Lee. Dan laporan kedua, menyatakan selaput darah korban ini rusak parah. Soe Yong tentu bingung kenapa Profesor Kang ini memberikan laporan palsu. Rekannya ini bilang bahwa pelakunya merupakan anak pejabat dan ada rumor yang menyatakan bahwa semua saksi saat itu sudah disuap. Ketiga terduga pelaku saat ini sudah tewas. Dua orang mengalami kecelakaan dan satu orang dibunuh di sebuah klub malam. Ditambah lagi, saksi kunci juga ditemukan terbunuh yaitu Enah. Sementara, Profesor Kang mengikuti Lee. Lee disini bilang bahwa Soe Yong sangat mengagumi Profesor Kang. Apa jadinya jika Soe Yong tahu apa yang sudah Profesor Kang ini lakukan? Lee juga berterima kasih berkat Profesor Kang dia berhasil bebas. Profesor Kang meminta maaf atas apa yang terjadi dengan adiknya Lee. Di waktu yang sama, Soe Yong yang mendapatkan kabar Lee dibabaskan meminta beberapa polisi untuk datang ke rumahnya Lee karena Profesor Kang pasti dalam bahaya. Soe Yong lalu melihat foto Lee bersama dengan Pyong Sik. Dia lalu ingat tentang rumah lamanya Lee. Kembali ke Lee, dia yang kesal mulai menghajar Profesor Kang. Dia bertanya, apakah kesaksian Profesor Kang waktu itu berdasarkan analisa ilmiah? Profesor Kang akhirnya jujur bahwa anaknya dulu mengalami penyakit langka yaitu Goucher. Penyakit itu juga dialami almarhum istrinya yang membuatnya harus meninggal setelah melahirkan anaknya. Nah, waktu itu si pejabat menawarkan akan membiayai transplantasi sumtulang setiap dua minggu sekali di Amerika. Kang waktu itu menolak tapi si pejabat menjanjikan kesembuhan untuk anaknya Kang. Saat Profesor Kang berpikir, ayahnya Lee malah mendekat. Dia memohon agar Kang ini mengatakan yang sejujurnya dan membuktikan ke orang-orang bahwa anaknya bukanlah pelacur. Dan hal itu dilihat oleh Lee kecil. Tapi keputusan akhirnya, Profesor Kang lebih memilih membela pejabat dan membuat laporan otopsi palsu. Kembali ke masa sekarang, Kang memohon ke Lee. Jika harus menebus kesalahannya, Lee bisa membunuhnya asalkan anaknya ini dibebaskan. Tapi Lee tidak semudah itu memaafkan. Bertahun-tahun, almarhum adiknya ini dianggap pelacur dan orang-orang selalu mengutuknya. Rasa sakit itu membuat Lee selalu memimpikan adiknya dan sangat membenci Kang. Profesor Kang terus memohon di kakinya Lee untuk membebaskan anaknya. Tapi Lee bilang bahwa semua sudah terlambat. Araknya Kang sudah tewas. Mendengar hal itu, Kang langsung menghajar Lee. Sementara Soyong yang sampai di rumah lamanya Lee berusaha dihentikan oleh Pyong Sik. Kembali ke Profesor Kang, Lee yang sudah babak belur akhirnya mengatakan di mana keberadaan anaknya Kang. Kang langsung bergegas ke sana. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan para polisi. Profesor Kang pergi ke rumah lamanya Lee. Nah, di sana suara tembakan terdengar. Ternyata Soyong yang sudah terpojok mau tidak mau harus menembak Pyong Sik. Soyong pun kaget ketika melihat sesuatu di sebuah ruangan. matanya berkaca-kaca. Dia hanya bilang bahwa ini semua pasti balas dendam. Sementara Profesor Kang yang terhenti memutuskan untuk lari menuju ke rumah lamanya Lee. Nafasnya terengah-engah tapi Profesor Kang tidak peduli. Dia ingin bertemu dengan anaknya. Soyong lalu menghubungi polisi. Profesor Kang pun tiba. Soyong berusaha menghentikannya. Ternyata anaknya Profesor Kang ini sudah tewas dibunuh. Profesor Kang hanya bisa menangis. Dia mendekat ke anaknya sambil menganjaknya untuk pulang. Tapi ternyata plot twist tidak terduga terjadi. Tubuh anaknya tidak ada di sana. Yang ada hanya kepala, kaki, dan juga tangan. karena ternyata tubuh aslinya adalah tubuh yang diotopsi oleh Profesor Kang di awal film tadi. Anaknya Profesor Kang ini diculik bersama dengan Enah. Dia diminta membuat rekaman suara untuk kasih tahu ke ayahnya bahwa pesawatnya ditunda minggu depan. Profesor Kang terlihat sangat putus asa. apalagi dia sendirilah yang mebedah dan memasukkan spermanya Byungdo ke dalam sana. Benar-benar balas jendam terepik sejauh ini. Suara siulan terdengar. Ternyata Lee sudah menunggunya di luar. Kang pun keluar melihat wajah putus asa dari Profesor Kang. Lee bilang bahwa itulah rasa sakit yang dia rasakan selama ini. Lee berharap Kang akan selalu mengingat rasa sakit itu selama sisa hidupnya. Soe Yong berusaha menenangkan Profesor Kang tapi Profesor Kang langsung merebut pistol milik Soe Yong dan menembak Lee. Suara tembakan itu terdengar sangat keras. Bahkan polisi yang mencoba kesanapun mendengar suara tembakan itu. Profesor Kang yang tidak kuat menanggung rasa sakit itu juga akhirnya ikut bundir. Soe Yong hanya terkulai lemas dan beberapa polisi datang kesana dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film No Mercy. Benar-benar balas dendam paling terencana dan sangat-sangat menyakitkan. Kalau menurut kalian ada lagi gak film tentang balas dendam yang ceritanya benar-benar bagus? Coba kalian komen di bawah. Ini adalah kata-kata yang aku kutip dari film ini bahwa hal paling menyakitkan dari kematian adalah memaafkan. Karena dengan memaafkan kamu akan memudang rasa sakit itu selamanya. itulah kenapa dibalik kata memaafkan harus disertai mengikhlaskan. Nah seperti biasa like kalau kalian suka dislike kalau enggak subscribe kalau belum sampai jumpa di video yang lain Dejum Sampai jumpa